Gubernur Jambi Zumizola meresmikan Gedung Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Jambi di kawasan Sipin, Kota Jambi, Selasa Siap. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Jambi Zumizola. Peresmian Gedung OJK yang baru ini turut disaksikan langsung anggota Komisi 11 DPR RI Haji Elviana dan dihadiri Kepala OJK Darwisman, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto, Kapolda Jambi Yazid Fanani, serta unsur Frokopinda Kabupaten dan Kota. Zumizola mengapresiasi dengan diresmikannya dan dioperasionalkannya Gedung OJK Perwakilan Jambi. Pemerintah Jambi ini, mudah-mudahan masyarakat ini menurunkan meningkatkan kinerja di OJK bagaimana memperbainkan di Jambi ini. Selama ini memang OJK sangat penting sekali. Salah satunya bagaimana kami berkoordinasi untuk masalah Jambi itu satu. Yang kedua juga program-program ya, peminjaman usaha untuk masyarakat juga sangat dihubung oleh OJK. Selain itu ada program dari asuransi untuk petani, asuransi untuk peternak, asuransi untuk nelayan, yang kami juga turun langsung mendukung, menyampaikan kepada masyarakat. Ini sangat penting sekali. Jumlah pegawai OJK yang ada di Jambi berjumlah 38 pegawai dan jumlah ini akan terus ditambah seiring berkembangnya OJK yang ada di Provinsi Jambi. Sampai Desember 2016, jumlah lembaga yang berada dalam pengawasan OJK berjumlah 156 industri jasa keuangan. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.